Halo, selamat datang di channel Midas Cuan. Pertempatan, nama gue Felix. Hari ini kita akan bahas tentang saham kelapa sawit, yaitu SCMP, Salim Infomas Pratama, dan juga oleh LSIB, London Sumatera. Jadi, dua perusahaan ini adalah perusahaan kelapa sawit under Salim Group. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, merek Bimoli dan Palmia, kedua merek brand minyak goreng juga, margarin itu diproduksi under SCMP. Sedangkan London Sumatera atau LSIB itu memproduksi minyak kelapa sawit atau CPO. Nah, bagaimana analisanya? Dan kelihatannya SCMP ini PBV-R 0,3. Apakah benar-benar murah? Atau sebenarnya harusnya memang fair di harga isa gitu? Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, saya yakin teman-teman harusnya sudah tahu merek-merek ini. Dan langsung saja, jadi bagaimana hubungan antara Indofood, SCMP, dan juga dengan LSIB? Jadi, kalau misalnya kita lihat truk-tur kepemilikannya Indofood atau INDF sebagai induk dari bisnisnya Salim Group di Indonesia itu ada Indoagri, kemudian Indofood memiliki 72,26% sama Indoagri. Indofood ini listed di SGX ya, di Singapura Stock Exchange. Habis itu, Indofood memiliki 73% sama SMP, SMP memiliki 59% sama Lonsum. Kemudian, masing-masing Indofood ini memiliki ya 6% SMP, Indofood memiliki 0,11% dan kepemilikan INDF terhadap SMP ini bukan 59% tapi 60% ya. Jadi, kepemilikan efektifnya INDF terhadap SMP itu ya 60% saja secara efektif. Nah, kemudian SMP sendiri itu sebenarnya hasil merger gabungan dari berbagai perusahaan kelapa sawit yang dimiliki oleh Salim Group sebelumnya. Ya, ada 4 perusahaan ini ya, salah satunya Bitung Menada Oil atau Bimoli dulu kerjasama dengan Sinarmas habis itu mereka merger tahun 2006 menjadi SMP. Ya, kemudian tahun 2007 SMP mengakuisisi saham Lonsum ya dari publik ya sekitar 60-an perset kalau saya nggak salah nilainya 8,4 triliun. Sekarang mungkin sudah 50-an perset. Jadi, tahun 2007 SMP mengakuisisi saham Lonsum. Akuisisnya di tahun 2007 seperti ini dan harga sempat jatuh ya habis itu tapi dividen terus lancar ya dividen yang diberikan oleh LSEP kepada SMP juga terus disetor. Nah, kalau bisa kita lihat dari return on equity LSEP ini memiliki ROE yang lebih besar lebih baik dibandingkan dengan SMP ya, kita bisa lihat bahwa ya, mereka kan memang bergerak dengan sebuah cyclical ya dan terus turun 2020, 2001, 2022 ini ada perbaikan ya perbaikan lebih baik. SMP sempat rugi di tahun 2018 dan 2019 nanti kita cari tahu apa ruginya itu kenapa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara proses produksi dari kebun hingga menjadi minyak goreng bagaimana sih? Dan ini kan nggak banyak yang bahas juga ya jadi ini sebisa mungkin yang saya temukan ya, ini ada beberapa tahapan hingga memproduksi minyak goreng. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena kita as investor supaya kita bisa tahu oh, cost-nya ini apa aja di sini dan kemudian yield-nya berapa dari sini sehingga kita bisa tahu butuhnya berapa. Nah, menurut saya itu satu hal yang harusnya investor perhatikan bukan hanya soal lihat PI berapa PBV berapa tapi ya itu bagus tapi ada baiknya juga mengetahui sedikit banyak soal operasional karena kan kita beli saham itu beli bisnis gitu kan. Nah, jadi dari kebun sawit ya, dengan yield rata-rata mungkin 16 ton TBS per hektare TBS itu tandan buah segar ya buah sawit ini 16 ton per hektare per tahun memang agak rendah ya. Ini kemudian menghasilkan ya, buah sawit buah sawit ini kemudian diolah menjadi crude palm oil atau CPO randomnya mungkin sekitar ya 20-22% biasanya sekitar segitu artinya apa? untuk 1 ton TBS yang masuk 0,2 ton jadi CPO gitu ya sisanya jadi fiber jadi cangkang segala macam. Nah, kemudian ada fraksinasi pertama ini untuk memisahkan satu menjadi stearin yang menjadi bahan baku untuk margarin ya ini 20-35% itu menjadi stearin habis itu olin ini sekitar 65% ya, kemudian olin ini kemudian ada fraksinasi kedua pemisahan lagi itu menjadi super olin 55-62% nah, super olin ini biasanya adalah minyak goreng yang kita temukan brand-brand di pasaran gitu loh nah, itu jadi super olin jadi kalau misalnya kita mau menghasilkan 1 ton super olin ya kita butuh 1,2-1,5 ton olin kemudian untuk menghasilkan segini olinnya kita butuh 1,5-2 ton CPO habis itu kita butuh 7-10 ton TBS nah, untuk masalah 7-10 ton TBS kita butuh 0,4-0,6 hektare tergantung ya produktivitas ya, produktivitas dari kebun tersebut nah, jadi kalau misalnya LSIP dan SMP secara grup ya mereka gabungan punya 240.000 hektare dengan yield 16 ton ya, TBS-nya dihasilkan 3,7 ton ya, kemudian dari TBS ke CPO-nya randomnya itu mungkin sekitar 20% ya, ini harus 20% harusnya 700 ribuan CPO ribu ton CPO kemudian 400 ribu sampai 500 ribu olin dapatlah super olinnya 200 ribu sampai 300 ribu ya, super olin menjadi minyak brand Bimoli nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi produksi TBS dan CPO-nya kita bisa lihat ini gabungan ya LSIP sama SMP kita bisa lihat di dalam SMP itu kan ada LSIP ada juga perusahaan perkebunan yang lain ya perkebunan kelapa sawit yang lain karena tadi hasil merger nah, kalau misalnya kita lihat dari sini produksinya LSIP ya, produksinya LSIP TBS-nya LSIP itu 37% terhadap seluruh produksinya SMP ya, sisanya yang kecil-kecil ya, artinya 62% ya, tapi LSIP ini salah satu yang punya porsinya yang signifikan yang untuk menoproduksi TBS-nya cukup signifikan bagi grupnya SMP habis itu produksi CPO juga LSIP itu pegang 41% terhadap seluruh produksi SMP yang lain ya, dijumlakan semuanya SMP kemudian kalau kita tahu itu berarti penjualan LSIP itu banyak ke SMP dong benar ya jadi penjualan LSIP itu pasti banyak sekali ke SMP karena dari kacamata SMP LSIP ini adalah penghasil bahan baku bagi SMP jadi kalau misalnya kita lihat dari sini penjualan dari LSIP ke SMP dengan LSIP ke pihak ketiga sudah pasti lebih besar LSIP ke SMP ya, sudah pasti dominan ya penjualan dari LSIP ke SMP bahkan sebelum diakuisisi pun setahu saya itu LSIP ke SMP juga sudah besar sebentar ya jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ya, penjualan LSIP ke SMP itu sekitar 66% hampir 70% penjualan dari LSIP ke SMP nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dijual dengan ke SMP apakah ada kong kali-kong segala macam tapi ya sekali lagi di annual report sih mengatakan bahwa dilakukan transaksi dilakukan secara arm slang secara wajar salah satu caranya kita lihat bagaimana average selling price dari produksinya si LSIP ya, CPO-nya itu ASP-nya berapa dan kelihatan dari sini ketika harga CPO turun di 2018 2019 2020 ya, harga penjualan juga turun ya, ASP per tonnya juga turun tapi ketika 2020 sampai 2022 ketika harga sawit itu naik ya kita bisa lihat bahwa harga penjualan juga naik jadi, meskipun transaksi afiliasi antara LSIP ke SMP tapi secara harga jual per tonnya juga menurut saya masih cukup oke ya karena ada kenaikan dan juga kita bisa perhatikan COGS per tonnya ya, ketika sawit turun COGS-nya juga turun ketika sawit naik COGS-nya juga mulai naik nah, kemudian bagaimana sih COGS dari perkebunan kelapa sawit untuk memproduksi CPO nah, kita bisa lihat dari sini breakdown-nya ada beban pabrikasi penyusutan ya, kemudian ada pembelian TBS kenapa ada pembelian TBS karena bisa jadi ini pembelian ke plasma dan juga ya bisa jadi dari produksi dari kebunnya juga kurang tapi ya, ini pembelian TBS jadi kita beli dari plasma harusnya kemudian ada beban panen kemudian ada biaya tidak langsung dan juga pemupukan dan perawatan ini salah satu yang paling besar ya, beban beban COGS untuk kebun sawit itu salah satu yang terbesar adalah pemupukan dan perawatan di tahun 2022 nilainya itu 22% di LSIB 22% sekitar 692 miliar rupiah nah, kemudian kita lihat beban pupuk ya, kita breakdown beban pupuknya bagaimana cara tahu berikan beban pupuknya ya, kita teman-teman buka ke catatan kaki beban pokok produksi habis itu lihat catatan kaki tersebut breakdown-nya apa teman-teman rekap sama bertahun-tahun ya, dapatlah beban pupuknya habis itu teman-teman cek berapa hektare yang dimiliki oleh si LSIB itu nah, ini saya sudah rangkum beban pupuk per ton CPO sorry buka ini bukan per ton ya, ini per ton beban pupuk per ton sebenarnya harusnya saya bikinnya per hektare ya itu karena menurut saya itu lebih mewakilkan tapi yaudah ini sudah terlalu saya bikin per ton ya, intinya apa untuk masalah satu ton CPO dia butuh butuh pupuk berapa karena kan di kebun itu dikasih pupuk habis itu kemudian dipanen ya, sawitnya dipanen nah, beban pupuknya ini cukup naik ya, per ton CPO jadi, sekali lagi saya harusnya bikinnya dalam bentuk hektare ya jadi, beban pupuk dari 2021 ke 2022 ini beban pupuknya naik banyak ya, naik sampai 2 kali lipat nah, pupuk yang dipakai sudah pasti pupuk kimia yaitu MPK Natrium, Fosfor dan juga Kalium ya, tiga ini dan ya, kenapa bisa naik beban pupuknya ya, karena untuk bikin pupuk juga ada pakai gas ya gas juga harganya naik pada saat itu Rusia Perang dan sebagainya akhirnya yaudah beban pupuk akhirnya naik ya, harga pupuk juga akhirnya naik tapi kalau misalkan kita lihat Fertilizer Price Index ya, indeks harga pupuk dari 2022 ke 2023 ini sudah turun sebenarnya sudah turun setengah dan saya sih expect di 2023 Q2 ini saya lihat beban pupuknya si L-SIP ini belum turun bisa jadi ya mungkin di akhir 2023 atau 2024 baru akhirnya bisa turun ya beban pupuknya si L-SIP ya mudah-mudahan nah, kalau misalkan kita lihat marginnya ya, marginnya ya memang terus-terus menurut turun gitu ya karena kita bisa lihat costnya tadi terus naik harga CPO-nya itu juga fluktuasi jadi akhirnya apa akhirnya gross margin juga terus turun dan untungnya si L-SIP ini secara operasional cukup efisien sehingga dia bisa tetap menghasilkan operating margin yang cukup oke ya ketika pupuk naik banyak ya di 2022 memang ada mulai ada penurunan margin tapi ya saya sih lihat akhirnya kalau misalnya pupuk turun ya harusnya margin akan lebih tebal tapi sekali lagi perusahaan seperti SMP seperti L-SIP kayak gini yang beroperasi di perkebunan itu harusnya ya harga jual itu kan mereka nggak bisa tentukan jadi akhirnya ya margin itu pasti akan terus tertekan ya pasti akan naik turun nah bagaimana dengan SMP SMP ini penjualannya itu segmennya ada dua yaitu penjualan Bimoli dan Palmia itu untuk edible oils minyak dalam makna bati habis itu ada di divisi perkebunan nah dari divisi perkebunan juga sebenarnya penjualan dari perkebunan juga pasti banyak ke perusahaan SMP lain yang untuk memproduksi minyak nabati tadi gitu loh nah kalau misalnya kita lihat ya penjualan segmen perkebunan ini ya sekaligus fluktuasi tapi kalau misalnya segmen penjualannya minyak dalam makna bati ini ya naik ya terus naik cuma masalahnya adalah dari sisi laba usaha laba usahanya perkebunan dan juga minyak lemak nabati kita bisa perhatikan dari sini laba usaha perkebunan itu ya fluktuatif ya 2018-2019 ketika sawit lagi rendah ya harganya langsung drop laba usaha juga drop tapi divisi minyak dan lemak nabati ini ya steady aja gitu nah terus kalau misalnya kita bisa breakdown dari Bimoli ya penjualan jadi ada perkebunan SMP kan ada perkebunan sama minyak dan lemak nabati nah saya ini coba cari ya per 18 liter yang jirikan kayak gini harga Bimoli itu Rp345.000 sekali lagi saya tidak ada apa ya tidak tidak berusaha di kelontong yang mungkin tahu harga minyak seperti apa tapi mungkin teman-teman yang lain punya bisnis yang bersinggungan dengan ini mungkin lebih tahu ya sekali lagi saya ambil dari yang saya tahu aja ya Rp348.000 per 18 liter nah cuma kan harga di pasar itu kita lihat karena kan sudah ada markup dari dari apa ya retailer juga dari distribusi ya distributor ya saya asumsikan 10-15 persen akhirnya saya tahu oh kira-kira taksiran harga jualnya SMP itu sekitar Rp300.000 lah kita bilang per 18 liter berarti per liternya ya itu sekitar Rp16.000 sampai Rp17.000 nah dari sini kita masukkan perhitungannya kita bisa perkirakan revenue-nya Bimoli sama revenue-nya si margarin itu seperti apa Rp5.000 sampai Rp7.000 lebih kurang ya dari Bimoli juga dari margarin nah kalau dari Bimoli-nya market share-nya terus turun ya dari tahun ke tahun market share Bimoli juga terus turun kenapa ya bisa jadi juga banyak lebih banyak brand-brand lain yang masuk ya ke bisnis minyak goreng seperti ini dan juga saya pikir ya mungkin Indofood juga nggak harus nge-push banget dari Bimoli-nya sebenarnya nanti saya akan jelaskan kenapa mungkin nggak di video ini tapi nanti di video lainnya mungkin saya akan jelaskan kira-kira kenapa sih Bimoli itu nggak di-push gitu ya jadi ya pasti ada hubungan dengan terasa afiliasi juga dan juga dari OPM per segmen ya kita bisa perhatikan bahwa OPM-nya perkebunan juga fluktuatif sekali dan minyak dan leman kebati ini cukup oke lah 5% ya dia punya OPM sekali lagi 5% itu sebenarnya rendah tapi kalau misalnya kita lihat secara ini dia steady di situ jadi tidak terlalu banyak drama seperti perkebunan yang bisa-bisa naik turun begitu liar ya bisa sampai 30% bisa turun sampai 5% jadi kalau misalnya pegang perkebunan pasti akan menghadapi fluktuasi seperti ini apalagi kalau misalnya ya perusahaan tambang juga demikian ya jadi kebanyakan bahan baku ya produksi bahan baku juga pasti seperti ini kenapa? karena fix cost-nya lumayan besar ya fix cost-nya lumayan besar nah di 2018-2019 ya laba bersihnya SMP ini sempat rugi ya bukan laba ya berarti rugi bersih SMP sempat menghadapi rugi tapi LSIB ya salah satu anaknya SMP itu tidak rugi masih untung nah kenapa? kok bisa kayak gitu? ya kita perhatikan dari sisi OPM sebenarnya SMP itu masih untung ya dari dari operasi margin sebenarnya SMP itu masih memperoleh keuntungan tapi dari begitu ke MPM net profit margin ini sudah negatif artinya apa? ada dua beban kemungkinan ada beban keuangan sama beban lain-lain nah jadi kita tinggal terus turi aja ya beban keuangan kita bisa perhatikan bahwa beban keuangan di 2018-2019 ini naik dan ya steady dan ya 2020 sekarang ini sudah mulai turun tapi laba usaha ini terus drop akhirnya apa? drop-nya lebih rendah daripada beban keuangan ya dia drop lebih rendah daripada beban keuangan sehingga akhirnya menunjukkan kerugian nah lalu kita berudah beban keuangan ini apa saja? beban keuangan pasti sumbarnya dari hutang ya dari hutang berbunga nah hutang berbunganya kita bisa perhatikan ada beberapa komponen hutang berbunga ada hutang ke pemegang saham dan pihak berrelasi kemudian ada hutang bank jangka pendek habis itu ada beban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun habis itu ada hutang obligasi dan juga ada hutang bank jangka panjang nah kita bisa perhatikan ya dari 2018-2019 ini adalah masa-masanya di mana hutang berbunganya SMP ini terus naik mencapai titik tertinggi tapi setelahnya ini sudah mulai turun bagusnya sudah mulai turun kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ada shifting hutang berbunga dari hutang bank jangka panjang mulai di shift ke hutang bank jangka pendek akibatnya apa? akibatnya beban bunga bisa lebih rendah karena kan ya pasti dong hutang jangka pendek itu bisa punya persentase bunga yang lebih rendah daripada hutang jangka panjang nah kalau misalnya kita lihat dari bunga yang dibayar yang dibayarkan oleh SMP beban bunganya ini ya getting better ya terus menerus turun dan ketika ini turun menurut saya akibatnya juga karena suku bunga yang terus turun dan juga porsi hutang bank jangka panjang yang sudah mulai kecil sehingga sisanya ya hutang bank jangka pendek yang bunganya lebih rendah jadi makanya secara overall beban keuangan itu bisa turun harusnya sih saya melihat kalau misalnya SMP tidak ngambil hutang lagi harusnya 2018 dan 2019 harusnya tindakan terulang lagi ketika harga sawit turun itu dari sisi beban keuangan salah satu yang membuat SMP dan juga perkebunan itu bisa rugi juga karena harga jual kan harga jual kelapa sawitnya nah pertanyaannya apakah harga jual kelapa sawit itu masih bisa turun nah ini saya punya pandangan bahwa kalau misalnya di komoditas itu harga dari suatu komoditas itu tidak akan turun lebih rendah dari producen yang paling efisien sebenarnya di Indonesia itu ada ada perusahaan lain yang mungkin lebih efisien ya produktifitasnya dibandingkan dengan SMP dan juga LSIP nah kalau dari SMP dan LSIP untuk mereka produksi untuk kos untuk untuk beroperasi kos untuk beroperasi dan di convert menjadi ton ini sekitar 11-12 juta per ton jadi untuk menghasilkan LSIP dan SMP itu menghasilkan CPO itu mereka 11-12 juta rupiah per ton kalau misalnya kita convert ke ringgit ya itu sekitar 3.300 sampai 3.600 mungkin producen yang lebih efisien mungkin bisa 3.000 atau lebih rendah dari situ sehingga kalau menurut saya pribadi kalau misalnya kos untuk memproduksi CPO itu sudah sekitar 3.000 harusnya harga CPO akan sulit untuk di bawah 3.000 menurut saya kenapa sulit? karena kalau misalnya dia harga CPO turun di bawah 3.000 producen yang lebih efisien itu 3.000 katakanlah kalau dia turun di bawah 3.000 artinya kan sudah merugi ya kan sudah merugi dan akhirnya apa? kalau misalnya rugi bisa jadi dia turunkan turunkan produksi segala macam dia ada lay off segala macam sehingga akibatnya produksi turun supply turun harganya jadi naik lagi makanya saya pikir kalau misalnya producen yang pen efisien katakanlah 3.000 harusnya kalau pun dia turun di bawah 3.000 tidak akan lama dia akan membuat spek lagi jadi kalau misalnya kita lihat harga CPO sekarang 3.000 sampai 3.800 ya ini di level-levelnya cukup masih bisa masuk keuntung sebenarnya cuma ketika turun di bawah 3.000 harusnya turunnya tidak akan lama dan harusnya mudah-mudahan akan cepat untuk bawah spek ke atas dan sehingga memperoleh keuntungan waktu 2018-2019 ketika harga CPO itu turun ya kos produksinya itu sudah sekitar 2.000an ya makanya ketika 2018-2019 turun ke 2.000 akhirnya tidak lama kemudian naik lagi karena ya kebanyakan saya lihat kos produksinya sudah sampai 2.000an ya tapi sekali lagi ini hitung-hitungan kasar saya dari kacamata investor yang di luar bisnis tersebut teman-teman yang mungkin di dalam bisnis mungkin lebih paham ya bagaimana kos tersebut terbentuk nah kalau misalnya ditanya ya apakah SMP dan LSIP ini layak beli ya kalau saya sih pribadi melihat bahwa kita lihat lagi value-nya berapa SMP mungkin ya kalau misalnya ada kondisi baik-baik saja mungkin labanya bisa 1 triliun ke atas ya tapi kalau misalnya kita bilang average nggak kayak nggak sampai 1 triliun average mungkin 600-800 miliar kalau misalnya 600-800 miliar di SMP berarti katakanlah PI wajarnya itu let's say ya labanya itu 700 miliar deh kita bilang 700 miliar PI wajarnya 8 kali atau mungkin di bawah itu karena kan ada trust affiliation segala macam kita kasih margin of safety lebih besar katakanlah 6 kali atau 5 kali maka value-nya sekitar 4-5 triliun harga SMP sekarang mungkin sekitar 6 triliun 6 triliun sekian jadi ya kalau misalnya lebih ke fair value agak over value menurut saya meskipun secara big value dia 0,3 tapi secara earning power-nya tidak sebaik itu dan tidak se-efisien itu jadi karena hubungannya juga posisinya SMP itu sebagai pesuplai bahan baku kepada ICBP sebenarnya nah ICBP ini produksi mie instan yang butuh minyak goreng itu cukup banyak butuh edible oil yang cukup banyak minyak lambatin cukup banyak dan sehingga SMP sama LC mungkin keuntungannya tidak akan terlalu bombastis banget gitu tidak akan sebesar grup-grup kelapa sawit yang lain mungkin ya tidak akan bisa efisien-efisien banget segala macam dan itu karena menurut saya juga ada hubungan dengan afiliasi ya terasa si afiliasi menurut saya pribadi so itu analisanya soal SMP dan LCB LCB juga saya rasa mungkin ya labanya mungkin ada bisa 800-1 triliun kalau misalnya PI-nya kita anggap lah wajarnya 7-8 ya mungkin 7-8 triliun itu LCB harga sekarang kan sekitar 6,8-6,7 triliun berarti ya sebenarnya harganya wajar-wajar saja jadi tidak murah tapi ya memang di LCB itu memang ada uang cash yang cukup besar yang nganggur ya dan juga LCB tidak ada hutang berbunga petanya berikutnya adalah apakah uang itu akan dibagikan dalam bentuk dividend atau tidak kan gitu so itu dia analisanya LCB dan juga SMP semoga analisanya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye